Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi di Nitya Channel Kali ini saya mau masak Sayur buah papaya ya Ini resepnya sangat simpel, cara masaknya Juga sederhana Untuk resep dan cara memasaknya bisa tonton Videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya disini ada Bawang putih, bawang merah Ada juga bawang bombay Disini saya pakai cabai keriting hijau ya Jika ingin lebih pedas Maka bisa ditambahkan dengan cabai rawit Kemudian ini ada lengkuas Daun salam dan juga saya tambahkan Gula jawa ya Kemudian ini ada satu buah papaya muda ya Ini ukuran kecil Sudah saya potong dan saya cacah Ukuran kecil Lalu ada garam dan juga Valdu bubuk Kemudian ini saya tambahkan Ebi kering ya Ini saya pakai sedikit saja Yang pertama Saya akan masukkan buah papaya mudanya ya Ini nanti akan saya remas terlebih dahulu Supaya tidak terlalu kaku Ini saya tambahkan sedikit garam Kemudian ini bisa diremas-remas seperti ini ya Lakukan sebenar saja Ini tekstur buah papayanya sudah tidak terlalu kaku ya Maka ini sudah cukup untuk diremas Untuk semua bumbunya akan saya iris tipis ya Terima kasih telah menonton! Untuk cabainya saya potong agak besar Panaskan sedikit minyak Lalu masukkan semua bumbu yang sudah diiris Kemudian bisa kita tumis Tumis hingga harum ya Terima kasih telah menonton! Lalu masukkan ebi kering ya Kemudian bisa masukkan buah papaya mudanya Tambahkan air Masukkan daun salam, lengkuas dan juga gula jawa Tambahkan garam dan kaldu bubuk Lalu aduk dan masak dengan api sedang Sambil menunggu sayurnya matang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menonton video saya Semoga teman-teman diberikan kesehatan Mohon bantu support channel saya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video saya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya Terima kasih Ini airnya sudah menyusut Bisa dikoreksi rasa ya Sayurnya sudah matang bisa matikan api kompor Sayur tumis papaya mudanya sudah matang Ini siap dihidangkan Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya